Hai guys Sekarang aku udah ada di dalam tempat parkir Mall Kuningan Kuningan apa City Mall Kuningan terus jujur aku mabok guys gara-gara aku udah sekitar tujuh bulan gak keluar rumah selama pandemi literally gak pernah naik mobil atau naik transportasi jadi mukaku kayak kayak gini mohon maaf ya ya kita masuk guys Hai guys balik lagi bersama aku Fanny guys kali ini enggak kayak biasanya aku ada di dalam sini tempat parkir mobil aku ada di mall dan kali ini aku mau bikin visa bisa buat kerja ke Jepang jadi gimana cara bikinnya dan vlog hari ini kayak gimana yuk kita lihat guys kalian harus lihat ini 10 AM belum dibuka dong Oh my god berarti aku harus tungguin dulu ini aku datang kecepetan soalnya aku kan dari Bogor tadi di Bogor tuh sampai Jakarta bisa kayak dua jam kalau lagi macet bisa 3 jam kan lewat tol gitu nah makanya aku tuh datang cepet-cepetan tuh pagi-pagi tapi ternyata masih di kunci guys yaudahlah ya kita tungguin masih ditutup sekarang aku mau cek dokumen-dokumennya lagi ini dokumen-dokumennya dan yang paling atas ini itu sebenarnya appointment letter jadi ini semacam tiket supaya nanti di sana kita udah gak usah ngantri lagi jadi ini nomor kita secara online jadi di sana kita tinggal tunjukin aja ini tertulis juga jamnya jam berapa kita harus antri hai 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 sama pandemi Corona ternyata udah touchless coba kita cobainya ya hai 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 kita coba ke lantai segera orang ke DLG GF GF Oh no 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 Nah kita go deh aku udah masuk teman sekarang aku udah boleh masuk jadi aku bakal apply visa nya di sini ini dia tempat mungkin visanya dan cuma sini Cuma tau nih, banget sama saya lihat visa Jepang jadi aku bakal masuk ke sana Aku lagi giliran tunggu Oh iya aku mau kasih tau Paspor aku yang lama Udah jelek banget Semua belum e-passpor Dan tips banget nih buat kamu yang Suka jalan-jalan ke Jepang Atau nanti ada Waktunya aku bakal gajah ke Jepang ya Atau bakal sering balik-balik ke Jepang Pake e-passpor aja guys Ini udah tidak berlaku Dan masih banyak banget Isinya sayang banget Parah sih Sebanyak ini guys Karena Kalau misalkan pake e-passpor Lebih mudah Gak usah pake visa nanti Kalau misalkan mau jalan-jalan Cuma 14 hari aja ke Jepang Paspor yang biasa dan manual Kayak gini tuh masih harus bikin visa Setiap kali harus jalan-jalan Dan itu ribet Jadi mending pake e-passpor Dan aku harus ganti Dan aku ganti dari Paspor biasa ini Ini paspor akhirnya yang baru Ini paspor aku yang baru Jadi ini udah ini paspor Dan ada logonya beda gitu ya guys Nah Ini di dalamnya ada chipnya Dan jadinya enak deh Kalau mau ke Jepang Gak usah pake visa lagi 14 hari ya Oke guys Karena udah sebentar lagi Aku bakal dipanggil Aku pergi dulu ya Karena gak boleh ambil video di dalam Aku bakal cerita Ntar kayak gimana aja Mereka di sana Oke Guys aku udah selesai bikin visanya Barusan sekitar 1 jam di dalam Lumayan lama Itu gara-gara nungguin aja sih Selebihnya Kita cuma kayak ngasihin dokumen Terus nunggu lama banget Terus ngasihin dokumen lagi Nunggu lagi Kayak gitu Nanti semuanya diarahin di dalam Gimana caranya Tapi intinya sih cuma nyerahin dokumen Nah Tapi nih guys Aku yang paling senengnya itu Ada perubahan Setelah covid Jadi Nanti ambilnya itu Kita gak perlu dateng lagi kesini Tadinya tuh harus dateng ya Dan Sekarang Jadinya nanti akan dikirimin ke rumah kita Pake post Mungkin ada Memang ada tambahan ongkir 60 ribu aja Itu udah Untuk daerah aku ya Daerah aku dekat Jadi Nanti dia kirimin ke rumah Terus Diambil Jadinya itu Visa Visa akan jadi Dalam waktu 5 hari kerja Biasanya ya Terus Di hari kelima itu juga Setelah Visanya jadi Bakal dikirimin ke rumah kita Di hari itu juga Jadi Akan Akan sampai rumah Satu hari Jadi bisa dapet Visanya cepet Total 6 hari ya guys Kalau misalkan Dikirim lewat kurir Tapi kalau mau ambil sendiri 5 hari kerja Guys Aku baru aja selesai nih Nah Mumpung sekarang lagi di mall Aku udah setengah tahun lebih Gak ke mall Sekalian kita jalan-jalan ya Oke Akhirnya keluar rumah Udah lama banget Lumayan sepi ya Sepi banget sih Ini mah Pepis Bisa sepi ini Mau Pada di rumah semua ya Oh my god Tidak ada orang Sinter Masih ada sedikit Oke guys Aku udah capek keliling-keliling Sekarang udah selesai Papaku lagi Beli burger Terus Aku bakal pulang Sekarang Yuk kita pulang Oke guys Aku udah selesai Puter-puter mode Sekarang Lumayan refreshing banget sih Sekarang aku mau pulang ya Let's go Guys Sekarang aku udah di mobil Aku bakal tunggu Visanya jadi Satu minggu lagi Dan Sekitar 72 jam Sebelum rangkat Aku bakal tes PCR dulu Di rumah sakit Jadi gitu guys Makasih buat yang udah nonton Sampai jumpa minggu depan ya Tada Jangan lupa subscribe ya guys Bye 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 Terima kasih.